Tak maksimal pakai anggaran pendidikan, pemerintah daerah bisa disansi pidana. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Saat memperingati Hari Pendidikan Nasional, seorang praktiksi hukum dengan antusias menyoroti dunia pendidikan di wilayah Kalimantan Tengah, Nasir Hayatul Islam, yang merupakan anggota Perhimpunan Ad Podkat Indonesia, menyatakan anggaran pendidikan sebesar 20 persen belum digunakan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah Kalimantan Tengah. Saat ini banyak gedung sekolah yang memerlukan renovasi, serta banyak anak-anak yang butuh beasiswa untuk sekolah dan kuliah. Padahal pada tahun 2021, pemerintah pusat telah menganggarkan 20 persen dana pendidikan sebesar 549,5 triliun rupiah. yang telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan RI ke seluruh Pemda Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia. Apabila ada penyalahgunaan dana pendidikan, maka berdasarkan lampiran 1 Pemendikbud No. 76 Tahun 2014 Sebab 8, bahwa sanksi terdiri dalam 4 tahapan, yaitu penerapan sanksi kepegawaian, penerapan tuntutan pembendaharaan, penerapan proses hukum pidana, dan pemblokiran dana dan penghentian sementara bantuan dana dari APBN kepada Pemda Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada tahun berikutnya. Anggaran 20 persen sebagaimana yang diamanatkan undang-undang untuk pendidikan harus digunakan semaksimal mungkin, supaya tidak ada anak-anak di Kalimantan Tengah yang putus sekolah.